Langsung aja Shalom saudara-saudara Hari ini kita akan mendengarkan Urayan firman Tuhan Dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17 Urayan ini dibuat oleh Blok Seni Menulis Isi Hati Tuhan Judulnya Saya buat bibit bebet Dan bobot Di dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17 ini Berisi tulisan tentang silsilah-silsilah Saudara silsilah untuk beberapa suku-suku itu sangat penting sekali Suku Batak dengan marganya Suku Menado dengan Famya Bangsa Cina dengan C-nya Demikian juga dengan bangsa Israel Bagi mereka silsilah atau daftar keturunan sangat penting sekali Kalau kita perhatikan silsilah di kitab Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 ini Ada sesuatu yang menarik dari silsilah atau daftar keturunan ini Di wilayah Asia dan Timur Masalah silsilah sangat penting sekali Sehingga banyak keluarga yang mencantumkan nama keturunannya di belakang namanya Di dalam tulisan silsilah di kitab Matius diatas ternyata ada sesuatu yang menggelitik hati saya Ternyata di dalam silsilah itu ada nama-nama wanita yang seharusnya kita ketahui di Israel Silsilah selalu pria yang dijadikan dasar silsilahnya Dan ini adalah satu hal yang mengherankan dan luar biasa Dalam kitab Matius ini ternyata wanita ikut di dalam silsilah ini Mari kita coba lihat siapakah Siapasajakah wanita-wanita ini dan apa saja yang mereka lakukan Yang pertama Tamar Ada di dalam arti 1 ayat 3 Dan background kejadian 38 ayat 1 sampai 30 Cerita tentang Tamar Tamar artinya adalah orang yang dikecewakan Arti Tamar adalah pohon korma Istri pertama dari Er Anak pertama dari Yehuda Ketika Er mati karena jahat dihadapan Tuhan Maka Yehuda menyuruh Onan anaknya yang kedua untuk menikahi Tamar Tetapi Onan ternyata melakukan hal yang jahat terhadap Tuhan Dia tahu kalau ia membuat Tamar mengandung maka anak yang dilahirkannya bukanlah keturunannya Dan itu dianggap keturunan kakaknya Maka ketika ia menghampiri Tamar maninya dibiarkan terbuang Dan itu jahat dalam pemandangan Tuhan Maka dibunuhnya lah Onan oleh Tuhan Ketika hal itu terjadi Yehuda selanjutnya tidak ingin memberikan anaknya yang ketiga kepada Tamar Karena ia berpikir anaknya Sela akan mati Kalau dinikahkan menggantikan kakak-kakaknya yang telah mati itu Dan meminta Tamar pulang ke rumah orang tuanya Tetapi setelah Sela dewasa ternyata Tamar tidak dinikahkan dengan Sela Maka selanjutnya ketika diketahuinya bahwa Yehuda mertuanya datang ke wilayahnya Tamar melakukan siasat Yang membuat dirinya seperti wanita pelacur yang di tengah jalan menantikan Yehuda dan Yehuda tidak tahu bahwa itu menantunya Akhirnya Yehuda berhubungan dengan Tamar Maka darinya lahirlah dua orang anak kembar yang bernama Peres dan Zerah Inilah yang disebut pernikahan Israel kuno yaitu Levirat Levirat adalah pernikahan yang terjadi karena untuk menjaga garis keturunan dan waris Seorang wanita yang tidak dapat mempunyai anak seringkali dicela oleh tetangga-tetangganya Terlihat di dalam kejadian 30 ayat 1, 2, ayat 23 Ada di 1 Samuel 1, ayat 6-10 Lukas 1, ayat 25 Maka ia dan keluarganya akan berdoa dengan sungguh-sungguh Ada di dalam kejadian 25, ayat 21 1 Samuel 1, ayat 10-12 Dan ayat 26-28 Situasi yang lebih serius akan timbul apabila suaminya meninggal Sebelum ia melahirkan seorang ahli waris Untuk memecahkan masalah ini Kebiasaan perkawinan Levirat dimulai Pertama kali perkawinan Levirat disebutkan dalam hubungan dengan keluarga Yehuda Dalam kejadian 38 ayat 8 Tetapi kemudian perkawinannya menjadi bagian dari Taurat Musa Ayatnya ada di ulangan 25, ayat 5-10 Apabila seorang wanita menjadi janda Saudara laki-laki suaminya yang telah meninggal akan menikahi dia Sesuai dengan hukum Levirat Anak-anak dari pernikahan ini menjadi ahli waris dari saudara laki-laki yang telah meninggal itu Supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel Apabila seorang laki-laki menolak untuk menikahi ipar perempuan yang telah menjadi janda Ia akan dipermalukan di depan umum Contoh yang paling terkenal dari keadaannya adalah perkawinan Boas dengan Ruth Dalam hal ini, kerabat yang terdekat tidak bersedia menikahi Ruth Karena itu Boas sebagai kerabat terdekat berikutnya bertindak sebagai kerabat penebus Setelah membayar utang atas tanah pusaka Eli meleh Boas mengambil Ruth menjadi istrinya untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota Wanita yang kedua Yaitu Rahab Adanya ada di ayat 5a Ceritanya ada di dalam kitab Yusua pasal 2 ayat 1 sampai 14 Rahab ini orang yang tidak berharga Rahab adalah seorang pelacur yang tinggal di kota Yeriko Ketika Yusua mengirim dua orang pengintai ke kota Yeriko Dan kedua orang pengintai itu dicerugai oleh petugas Maka kedua pengintai itu bertemu dengan Rahab untuk bisa sembunyi Rahab yang mengetahui mereka adalah bangsa Israel Dan Rahab tahu bahwa sebentar lagi kota Yeriko akan diserang dan dikalahkan Membuat perjanjian dengan kedua pengintai itu Kalau mereka mengalahkan kota Yeriko Mereka mengingat dia dan keluarga besarnya Maka kedua pengintai itu setuju Kalau mereka menjadi warga Israel Ya Rahab dan keluarganya Karena ia mau mendengar suara Tuhan dan mau melangkah Maka kitab Ibrani menulisnya sebagai salah satu orang beriman Ibrani 11 ayat 31 dan Yakobus 2 ayat 25 Wanita ketiga yang tertulis di dalam silsilah kitab Matis pasal 1 ayat 1 sampai 17 ini adalah Ruth Ada di ayat 5B Cerita ini ada tertulis di dalam Ruth pasal 1 ayat 1 dan 4 Ruth ini adalah orang yang terbuang Ketika ada kelaparan di Israel Eli Melek dan Naomi yang berasal dari Bethlehem Yehuda pergi ke daerah Moab Tetapi di sana Eli Melek mati dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion menikahi perempuan Moab Mahlon menikahi Ruth dan Kilion menikahi Orpah Tetapi Mahlon dan Kilion pun mati Karena itu Naomi mengambil keputusan untuk kembali ke Israel Dan Naomi menasehatkan Ruth dan Orpah untuk kembali kepada keluarga mereka Ternyata Ruth berketetapan untuk mengikuti Naomi ke Israel dan meninggalkan keluarga dan bangsanya Jika Ruth berada di Bethlehem atas petunjuk Naomi mertuanya Dan berdasarkan adat istiadat yang ada Perkahwinan Levirat penjelasan di nomor 1 Bahwa Boaz punya hak untuk menikahinya Tapi harus melalui penebusan Karena ada yang lebih berhak daripada Boaz Maka Boaz melakukan penebusan dan akhirnya menikah Ruth Orang Moab itu Dan kita ketahui Ruth melahirkan obek bapak dari Isai Dimana Isai adalah bapak dari Raja Daud Seperti kita ketahui berdasarkan firman Tuhan Di kitab ulangan 23 ayat 3-5 Bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh menjadi jemaah Israel Jadi kalau sampai Ruth yang secara kebangsaan adalah orang yang tidak layak untuk menjadi jemaah Israel Untuk hal ini Tuhan menjadikan Ruth yang boleh disebut adalah orang yang terbuang Menjadi bahagian dari kasih anugerah Tuhan Yang keempat adalah Batsebah Ada di ayat 6 Dia adalah istri Uria Batsebah ini mudah jatuh dalam dosa Sesuai dengan kitab 2 Samuel 11 Sampai Samuel pasal 12 Dimana Daud pada waktu itu tidak ikut berperang Dan ketika saat petang Daud berjalan-jalan di atas soto istana Dari sana Daud melihat Batsebah mandi Dan tertariklah Daud Dia menyuruh orang untuk memanggil Batsebah Dan Daud tidur dengannya Beberapa waktu kemudian hamillah Batsebah Dan diberitahukan kepada Daud bahwa Batsebah hamil Maka Daud merancangkan kedatangan Uria untuk pulang Tapi ketika Uria pulang Dia tidak mau pulang ke rumahnya Dan akhirnya Daud merancangkan pembunuhan Uria melalui Yoab Sehingga Uria akhirnya mati dalam peperangan Nabi Natan diperintahkan Tuhan untuk menegur Daud Dan Daud mengaku bersalah kepada Tuhan Anak dari perjinan Batsebah dengan Daud jatuh sakit Dan tidak lama kemudian anak itu pun mati Tetapi setelah itu Batsebah melahirkan seorang anak laki-laki Yang diberi nama Salomo Yang akhirnya menggantikan Raja Daud Dari silsila yang di dalamnya tertulis nama-nama wanita Yang saya jelaskan di atas Saya mendapatkan pengertian yang sangat indah Dan luar biasa atas kitab Matius ini Bagaimana Tuhan memakai wanita Untuk menggenapkan rencana keselamatannya Terhadap manusia Yang kalau kita perhatikan Wanita-wanita ini Bukanlah wanita-wanita yang baik secara kehidupan Dan dari sudut pandang adat-istiadat yang berlaku saat itu Ada beberapa hal yang saya dapatkan pengertian yang indah Atas tulisan Matius 1 ayat 1-17 ini Dimana khusus wanita yang ditulis Yaitu Perbedaan orang Yahudi dengan non-Yahudi ditiadakan oleh Tuhan Sehingga tidak ada batasan lagi untuk Tuhan memakai manusia Untuk rencananya dapat digenapi Mau penjinahkah? Mau orang yang sudah tidak berhargakah? Asal mau dipakai oleh Tuhan Maka Tuhan akan pakai untuk kemuliaannya Demikian juga dengan saudara sekalipun saudara orang yang tidak berarti Penjinah, pembunuh, penipu, penjuni, pemabok, pemabok, pemadat, pemerkosa, dan lain-lain Asal kita mau bertobat dan berserah kepada Tuhan Maka Tuhan akan ampuni kita Seperti firman berkata Sekalipun dosamu merah seperti kain kermisi Akan putih seperti saju Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumbah Akan menjadi putih seperti bulu domba Yang kedua Batasan antara laki-laki dan wanita dihilangkan Bukan berarti bahwa wanita melanggar otorita lelaki Tetapi sesuai dengan kodratnya Wanita sebagai pekerja, pengusaha, pegawai negeri sipil, maupun militer Tetap kodrat mereka sebagai ibu rumah tangga Kalau mereka menikah Dan wanita yang melahirkan Yang Tuhan tetapkan adalah sebagai penolong bagi laki-laki Tetapi ketika Tuhan mau pakai untuk menggenapi rencananya Tuhan pasti pakai Dan bagi Tuhan, wanita, dan laki-laki itu Duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi Serta salah pentingnya di dalam rencana Allah Yang ketiga Batasan orang suci dan orang berdosa Juga dihilangkan Artinya sekalipun saudara dan saya pernah berbuat dosa Tetapi ketika kita mau bertobat Maka Tuhan akan hilangkan perbedaan orang berdosa Dan orang tidak berdosa Seperti apa kata ahli taurat dan orang-orang farisi Sekali orang sudah berdosa Maka tidak layak dan bisa untuk dipakai untuk melayani Tuhan Apalagi mengenapi rencananya Tetapi di hadapan Tuhan adalah yang mau bertobat Mengaku dosanya Maka Tuhan pasti pakai kita untuk menjadi alatnya yang herat Ini adalah pencerahan firman Tuhan Yang saya dapatkan dari Tuhan tentang kitab Matthews 1-17 Kiranya menjadi berkat bagi kita semua Dari blog seni menulis isi hati Tuhan Amin Amin Terima kasih